Winter ini tuh sampe mengganggu siklus menstruasi aku Halo teman-teman, welcome back to my channel Jadi di video kali ini, karena aku emang udah lama gak buat konten dan aku lagi pingin buat konten Aku mau ceritain ke kalian tentang culture shock yang aku alamin waktu di Korea Halo, kemarin kan di video ini aku udah bahas tentang hal-hal yang I wish I knew before I came to Korea as a Muslim Tapi di video kali ini lebih ke cerita-cerita seru aja Culture shock, culture shock, kan aku gak nyangka Bakal aku alamin waktu di Korea Dan mungkin buat teman-teman yang mau ke Korea Untuk study abroad atau misalnya untuk wisata Sekedar wisata dengan nonton video ini Kalian bisa more prepared with what kind of culture shock That you guys might experience So let's go to the video Oke, jadi yang pertama Aku gak nyangka kalau winter itu sedingin itu Like winter could literally kill you I don't know, like is that even make sense Maksudnya, is that even make sense That I did not realize that winter could literally kill us Ketika orang-orang bilang disana tuh dingin Gimana ya, kayak Orang ada yang bilang kayak dingin sih gitu Dingin kok kalian cukup pakai padding Kalian cukup pakai jaket Tapi ternyata itu tuh gak cukup Like I don't know Aku bener-bener gak bisa handle winter Karena waktu itu aku dateng pertama kali banget tuh Masih winter Jadi padahal itu bukan puncaknya winter Waktu itu sekitar bulan Februari Aku dari Incheon Itu aku naik KTX KTX tuh kereta cepat di Korea Dan waktu itu di station KTX-nya Itu bener-bener dingin banget My arm was hurt Itu tanganku sakit banget Kayak dingin banget Dan sakit banget Kayak rasanya tuh perih banget tangan gitu Akhirnya aku pakai sarung tangan Sedangkan disana orang-orang Koreanya Mungkin karena udah biasa Mereka ya udah pakai jaket padding biasa Dan aku juga udah pakai jaket coat Aku udah pakai coat Dan aku udah pakai sarung tangan Aku tuh kayak tetep kedinginan Terus gak cuma itu Selain emang dia dingin banget I did not realize that my cycle My monthly cycle Cycle, siklus menstruasi aku tuh terganggu Because of that winter Mungkin karena aku shock sih Lebih karena aku shock The temperature was very extreme Apalagi aku from Indonesia Yang waktu itu super hot Dan aku datang ke Korea Tiba-tiba itu suhunya sangat dingin Waktu itu siklus menstruasi aku Mestinya udah datang Di bulan Februari Tapi selama bulan Februari Aku gak dapet sama sekali Dan aku baru dapet tuh bulan Maret Jadi aku kayak Hmm Sepertinya aku memang stress Di tubuhku gitu Stress karena menghadapi This culture shock winter ini Jadi Oh aku gak nyangka gitu Kalau misalnya si winter ini tuh Sampai mengganggu siklus menstruasi aku gitu Mungkin kalau misalnya orang-orang Korea biasa Mereka udah biasa kali ya Tapi for us yang dari tropical country Terus first time visit winter First time visit negara 4 musim Dan waktu itu lagi winter Aku saranin sih untuk Take it more serious gitu Nah temen-temen Pasti temen-temen yang nonton ini tuh Lagi mau ke Korea Atau pengen study di Korea Atau temen-temen ada interest lah with Korea Dan aku mau ngasih tau kabarnya super baik banget Kau ada rekomendasi les bahasa Korea Cuman 25 ribu persesi Tapi mereka tuh pake kurikulum Buku yang learn Korean with BTS Yang ini nih Yang ini kalian bisa liat Dan kalian bisa belajar dari buku tersebut Melalui kurikulum buku tersebut Dengan native Hanya dengan 25 ribu Nah gimana caranya Kalian tinggal ikut Zenius learn Korean with BTS Jadi Zenius Education lagi menyelenggarakan Live class learn Korean with BTS Kalian harus tau Ini tuh limited stock Jadi buruan Kalian ikutan buruan kalian daftar Dan buat kalian yang penasaran Gimana cara daftarnya Kalian bisa langsung cek Medianya dari Instagram Dan juga TikTok Di Zenius Education Kalian juga bisa daftar Langsung di link ini Dan aku contumin di description box Dan kalau kalian beli paket live class ini Kalian bakal dapet kupon gratis Senilai 100 ribu Untuk ditukarkan dengan Real food jelly 6 sachet Oke next yang kedua Jadi yang kedua Di Korea itu Ternyata memang banyak banget Dilayani oleh mesin Atau self-service Dan self-servicenya itu Jadi kayak kita Melayani diri sendiri Mulai dari ke restoran Terus juga Beli tiket bus Basically banyak banget Yang self-service Bahkan bayar di kasir Di Daiso Kayak Miniso Kalau di Indonesia Itu kita self-service Bayar sendiri di mesin Ada sih kasirnya Tapi itu gak banyak Dan biasanya Dia ada untuk ngebantu Seseorang yang mau bayar Pake cash Gak bayar Pake kartu gitu Dan memang lama-lama Setelah aku disana Memang lebih nyaman Pake mesin sih Kayak yaudah Kita gak perlu Berkomunikasi sama siapa-siapa Kita lakuin itu aja sendiri Dan juga lebih cepat Jadi karena banyak banget Mesin Dilayani pake mesin itu kan Kita harus baca instruksinya Baik-baik Gak bisa asal langsung Lewat-lewat-lewat Kecuali kalau misalnya Kita udah hafal gitu Dan waktu itu Ya lumayan Lumayan Susah aja sih Kayak Oke kita baru pertama kali Pake mesin ini Sedangkan beberapa orang Di belakang ada yang ngantri Jadi kayak kita Dig-degan Dig-degan gitu Tapi There is completely Not a problem Malah enakan Pake mesin Menurut aku ya Jauh-jauh enakan Pake mesin Terus yang ketiga Ini bukan culture shock Di Koreanya Tapi ini culture shock Ketika aku pulang Ke Indonesia Jadi waktu aku pulang Ke Indonesia Aku notice Banyak sekali Anak kecil Di manapun Jadi kayak Kalau misalnya di Indonesia Kita kan gak perlu Sulit-sulit ya Menemukan anak kecil Kayak di supermarket Ada Pasti di semua tempat Dimanapun kita jalan Di Indonesia Kita bakal melihat Anak kecil Anak-anak Balita Anak-anak di bawah 10 tahun gitu Tapi waktu aku di Korea Bahkan ketika Sabtu minggu pun Aku jalan-jalan ke taman Dimana itu tempat-tempat keluarga Terus Atau gak jalan-jalan ke Supermarket Anak-anak tuh Agak sulit ditemukan gitu kan Tapi waktu aku ke Korea Kayak Yaudah That's not a problem gitu Karena kan Aku gak Aku gak ngeras Gak terpengaruh juga Dengan ada atau tidak adanya Anak kecil itu kan Ada sih Satu dua Anak kecil gitu Sama keluarganya Tapi itu jarang Mostly Yang aku temuin itu Anak-anak seumuran SMP Gitu SMP tuh udah Paling kecil Yang biasa aku temuin Tapi kecuali Kalau misalnya lagi Memang Bahkan kalau misalnya Ketempat-tempat Wisata Itu biasanya Memang lebih banyak Anak muda Atau pasangan muda Ada sih beberapa Yang masih kecil Tapi gak sebanyak Di Indonesia Nah tapi Waktu aku di Korea Aku gak begitu Pengaruh Dan aku juga Gak begitu engeh Kalau memang gak ada Anak kecil Tapi ketika aku Kembali ke Indonesia Aku kayak Culture shocker Karena banyak sekali Anak kecil gitu Kayak lari-larian Dimana-mana tuh Kayak ada anak kecil Anak kecil Anak kecil Ya gak dimana-mana sih Obviously Kalau misalnya di kampus Gak ada Tapi ketika aku Supermarket Ke minimarket aja Kayak anak kecil Ada gitu Dan oh iya-iya Kalau waktu di Indonesia Anak kecil tuh banyak Dan mereka kan lebih Tend to be very active Mereka ya lebih berisik lah Dibanding orang dewasa Dan aku kayak notice Oh iya-iya Di sini banyak anak kecil Terus yang keempat Ini seru banget Aku gak nyangka Aku gak berharap Kalau Korea Ternyata Lumayan seaman itu Jadi kalau misalnya Di cafe di Korea Kita bisa ninggalin Barang kita Untuk setengah jam Bahkan sejam Dan barang kita tuh Bener-bener gak hilang Gak kemana-mana Jadi mereka tuh di cafe Bisa ninggalin Barang-barang mereka Kayak airport Buku Laptop Laptop siang I know this banget Laptop itu Bener-bener mereka Tinggalin gitu aja Di meja cafe Dan mereka bakal makan siang Keluar Atau bakal Melakukan apa Dan itu gak ada temen Yang nungguin loh Gitu-itu Gak ada temen yang nungguin Mereka tinggalin gitu aja Barangnya Terus nanti mereka balik lagi Dan waktu itu Temen-temen aku Sering lumayan mencoba Melakukan itu Dan memang Ya aman Gak ada yang hilang Satupun Aku culture check white Di sana Kayak Ya seaman itu Mungkin memang gak Semua tempat ya Gak semua tempat Mungkin memang itu Karena deket asrama Dan itu lingkungan kampus Jadi memang lebih aman Tapi itu sesuatu yang Kita gak Begitu temukan di Indonesia Kecuali mungkin di perpustakaan Tapi pun kadang kita nitip Gitu kan Kalo itu kayak gak nitip Sama siapapun Dan It's okay Kamu gak akan kehilangan apa-apa Dan itu Wah hebat banget sih Sangat-sangat nyaman Karena kan kadang Kalo mesti ketemu ke cafe Kita tuh mau ke toilet ya Paling sering yang kita rasain Itu kita mau ke toilet Karena minum kopi Apalagi kopi kan Sangat-sangat diuretik Dan kita mau ke toilet Kita tuh gak berani gitu loh Karena lagi sendiri Akhirnya kita memutuskan Untuk bawa semua barang kita Ke toilet Terus Kadang kursi kita udah ditempatin Atau ya kita ended up Yaudah lah pulang aja gitu Tapi disana tuh Enggak gitu Kita bisa lanjut kerja lagi Oke teman-teman Jadi segitu aja Cerita culture shock aku Selama di Korea 4 culture shock aku Selama di Korea Oke guys Thank you for watching See you on my next video Bye